Halo bosku, selamat datang kembali di channel saya, balik lagi bersama saya, Buyung Game Station Oke, konten kita hari ini saya bakal memperbaikin stick PS4 ORI mesin, bosku Stick 4 ORI mesin yang Nemo Derelegbar, ini dia bosku Ini di tangan saya ini ada stick PS4 ORI mesin yang original Sony, bosku Buat kalian yang belum tau caranya bagaimana membedakan stick ORI dan non ORI Kalau stick ORI mesin ini, dia nya pas kalian bongkar, di motherboardnya ini ada logo Playstation Itu kan ada di video saya sebelumnya, cara membedakannya cukup dengan lihat latenya aja Latenya kalau yang ORI, dia nya kedipnya 30, kalau yang non ORI, dia nya kedipnya lebih dari 30 Ada tuh, cek aja di description, nanti saya kasih linknya video saya yang sebelumnya Dan ada video saya yang cara membaiki stick PS4 yang satunya lagi tentang fleksibel Dan ini video saya yang sekarang ini tentang ganti analog lat free Cara gampang ganti analog PS4 lat free Dengan alat seadanya aja bosku Cukup dengan penyedot penyedot solder Dan solder Terus 5 solder Nah, jadi langsung aja kita garap bosku ya Nah, dan ini ada nih di tangga saya ini motherboard stick non ORI atau KW Buat PS4 sekarang udah banyak beredar nya Kalau non ORI ini harga sekitaran 3,5 sampai 400 ribuan Ini ya Ini non ORI beda Dari motherboard aja beda Ya bosku Jadi langsung aja saya garap Pertama-tama Kalian jangan lupa like dan subscribe dulu bosku Share ke teman-teman kalian Semoga video saya ini bermanfaat buat kalian semua Bagi para user-user Prestation yang di daerahnya Tidak ada tukang service Atau mau service sendiri Gitu ya Jadi cukup kalian beli alatnya aja Seperti Analog Seperti analog kalian cukup beli alatnya aja Seperti analog ini Beli aja di online Atau di Tokopedia saya Ada ini ya Langsung aja cek di description Tokopedia saya Buat kalian yang mau order ini Oke Tokopedia saya banyak tuh ID Tokopedia saya Buyung Gameshop Atau nanti saya kasih di description ya Oke Jadi langsung aja kita tahap Proses perbaikinnya bosku Oke Ini yang ALPS Kalau saya sarani sih yang ALPS Bagus nih Airnya ALPS Karena ALPS ini sama seperti bawaan mesin Buat aslinya ALPS juga analog Langsung aja Kita garap Cek Oke bosku nih Sebelum itu kita coba Ini Sarannya gampang Kan biasanya sih kan Orang nyabut stick or ini Katanya sih susah Padahal gak gampang banget Kalian kasih timah dulu Disininya Nih kalian kasih timah Timah aja Secukupnya aja bosku Biar Tengket gitu ya Biar lembut juga adanya ya Kelihatan gak Terus Habis itu Nih Kalian goyang-goyangin aja dulu Nih Goyang-goyangin Jadi biar analog yang Dimain kependamnya tuh Ikut melebur Biasa kan kalau main sedot aja Ini gak ngelebur Nah goyang-goyangin aja dulu Gini 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 Lepas itu Kalian sedot Timahnya Ini Sudah saya Ini kelihatan ya Langsung aja kita sedot ya bosku ya Oke bosku Mohon maaf Kalau soal gambarnya Agak kurang Kurang bagus Karena saya Nge-rekamnya sendiri Ini Semoga kelihatan Oh gak kelihatan ya Ops Ini Kelihatan gak Kelihatan ya Ini Pelan-pelan aja Jangan sampai Botnya terklocek Ini Soldernya Kalian panasin Nah Gini kan Hasilnya enak Langsung Dianya Kesedot Semua Nah Itu Bosku Kelihatan ya Ini Tahan aja Kalau Saran sih Saya sih Kalian beli Beli Sedotannya yang bagus Atau Soldernya juga yang bagus Jangan solder Harga 30 ribuan Beli aja Solder yang harga 50 ribu ke atas Merek Fisbo Yang bagus Sebuti brand Saya Gak apa-apalah Biar orang Krisbo Lihat Kalau saya Penggemar Brand dia Karena Krisbo Bagu-bagus Terima kasih Oh Kelihatan ya ini rapi bosku sebentar kan nah sama bos ini tetang asal udah terbiasa nih sisa dua lagi nih yang belum tersebut oke bosku komen di bawah dong next video kita bakal bikin tutorial apa buat kalian nih ada nggak ada yang menfaat gps4 nggak kalau ada yang menfaat gps4 boleh nih ID saya ya bui game jmb ini bosku ini sudah terangkat semua tar ya bosku ini udah keangkat semuanya ini timanya udah keangkat semua tapi kan nggak ada yang gores timanya udah angkat semua ini tinggal kita cabut aja kita cabut nggak kita cabut pasang kelar Oke bosku jangan lupa subscribe share teman kalian ya ini buat juragan rental sebenarnya wajib nih harus bisa perbaikin stick sendiri analog karena stick itu adalah uju kita bosku biar narik pelanggan kalau stick enak pasti pelanggan enak Enggak jualan PS komen gua ya absen Oke bosku analog udah kita cabut yakni ya motherboardnya rapi nggak ada gores sedikitpun Hai tapi ya tapi ya tapi nih nih keren banget cilun ini jarang rusak nih biasa nih jadi langsung aja nih tinggal kita masukin itu nih kita masukin aja tinggal ceplok Hai carni kita lu sen kan Hai 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 temen cuy enggak cuy Oke udah ya habis tuh enggak kalian solder deh sini nggak solder aja bosku Jangan lupa like, share, dan subscribe Oke bosku ini udah terpasang rapih Kita lihat itu Langsung udah konek ke Langsung udah konek ke PS nya Langsung aja Kita tahap Pertesan bosku Oke bosku ini sekarang Tinggal kita tahap pengecekan Analog nya ya Apakah Lancar atau tidak Tidak bergerak Arah Oke 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 Ini kita coba Oke bosku ya Tidak Langguran dikit Oke ini normal bosku ya Analog itu ya Sudah normal kembali Sudah seperti semula lagi Dan part nya Part analog nya Kita ganti dengan yang sama Sud Cakep Terima kasih Terima kasih Oke nih Jadi nih buat kalian nih Kalau sekali lagi nih saya Kalau kalian mau cari analog yang ori kayak gini Langsung aja mampir ke Tokopedia saya Nanti saya kirim linknya Di description Atau ketik aja buyung game shop Terus kalian scroll aja ke bawah Cari analog ori mesin PS4 Oke Jadi Kalau saya akhirin dulu video ini Seandainya video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Share ke teman kalian Kalau kalian suka video ini Yang mau bertanya-tanya Langsung aja komen di bawah Kita bisa diskusi Pasti bakal saya balas kok komenannya Oke thank you Terima kasih Subscribe channel saya buyung game station Dan youtube dan instagram saya Adjualpsmura Linknya ada juga di description ya bosku ya Aduh salah Tunggu bosku sekalipun lagi lah Oke thank you Salam heyo Sampai jumpa 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 Sampai jumpa